Kecelaka Tegal Semua Kabupaten Malang, Jawa Timur Mobil tersebut membawa 9 penumpang dan 4 Di antaranya meninggal dunia Sopir Fortuner yang mengalami Kecelakaan mau di juran kawasan Bromo Malang Adalah seorang wanita Perisuan alas ini terjadi pada Senin 13 Mei 2024 Perempuan pengemudi mobil Toyota Fortuner itu yakni Imrit Yasin Ali Rahbani Yang berusia 51 tahun Meninggal dunia dalam perjalanan Rumah Sakit Sumber 101 Ia menjadi satu di antara 4 orang korban tewas dalam Kecelakaan tunggal mobil Toyota Fortuner Di jurang lajin kawasan Hutan Koban Trisula Taman Nasional Bromo Tegar Sumeru Desa Ngadas, Kocokusumo, Kabupaten Malang Berdasarkan foto SIM yang beredar di media sosial Korban tercatat berdomisili Tinggal di Kelurahan Kedurus Karangpilang, Surabaya Namun pihak keluarga besar memutuskan Agar seluruh korban tewas Dimakamkan di Gunalagi, Kabupaten Malang Sosok Imrit Yasin Ali Rahbani Pengemudi wanita Fortuner Yang celaka itu diungkap oleh Ketua RT 1 RW 5 Kelurahan Kedurus, Surabaya Ternyata korban bersama suami Dan anak-anaknya telah lama Berpindah tempat tinggal Di Gunalagi, Kabupaten Malang Dan tidak lagi tinggal Di alamat kota Surabaya Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RT 1 RW 5 Kelurahan Kedurus Selamat Widodo Saat ditemui tribun jatim Di rumahnya pada Selasa 14 Mei Widodo mengungkapkan Imriti memiliki suami Bernama Sarkowi Yang merupakan pengusaha Jasa Trefo Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Atau KBIH Dan pernikahan mereka Dikaruniai 4 anak Saat insiden kecelakaan tersebut terjadi Suami Imriti Sarkowi Dan seorang anaknya Yang nomor 2 Sedang berada di Mekah Selain sebagai pengusaha Penyedia jasa KBIH Widodo mengungkapkan Kedua pasangan suami istri itu Juga memiliki yayasan pendidikan Yang mengelola SD, SNP, SNK Dan Pondok Tersantren Disinggung mengenai Sosok dari Imriti Widodo mengungkapkan Sosok korban Sebagai pribadi yang Ramah, baik, dan santun Seorang petugas Taman Nasional Bromo Tenggara Sumeru Tatat menceritakan Proses evakuasi Yang berlangsung dramatis Tatat menjelaskan Pihaknya dibantu Masyarakat sekitar Serta petugas TNI Polri Bahu-membahu Mengevakuasi korban Disebutnya Proses evakuasi Sangat berat Karena lokasi jurang Sedalam 100 meter Dan minim penerangan Setelah dievakuasi 5 korban luka Dibawa ke rumah sakit Sumber Sentosa Kemudian dirujuk Ke rumah sakit Supraun Kota Malang Sementara 4 korban Tewas dibawa Ke rumah duka Digondang lagi malang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Tjajah